Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Daddy Rupani Channel Di kesempatan ini saya akan membahas tentang pejat refleksi Sudah lama saya tidak membahas tentang konten itu Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya tahu Yaitu tentang namanya darah tinggi Di mana darah tinggi ini salah satu penyimpan ini adalah Saya akan jelaskan dulu ya Ini adalah tekanan darah tinggi adalah kekuatan Tekanan darah ke dinding pembuluh darah Yang menampungnya tekanan Tekanan ini bisa berubah-ubah pada setiap tahap pada siklus jantung Tetapi bila dalam pembuluh darah tersebut Ada endapan kotoran Maka tekanan dan kecepatan darah mengalir akan terhambat Sehingga jantung harus memumpah lebih keras agar darah bisa mengalir Nah disinilah timbul tekanan darah tinggi Ada pun titik-titik refleksi tekanan darah tinggi yang ada kita bahas Yang pertama ini di telapak kaki Yang pertama adalah pijat refleksi binjah di tengah-tengah kaki Dan selanjutnya kita pijat ke saluran kencing dan kandung kencing Dan juga kita pijat refleksi di daerah otak kecil dan kepala Dan untuk selanjutnya kita lihat cara pemijatannya Pertama-tama kita pijat yang ini ya Titiknya titik refleksi ginjal Untuk meredakan setekanan darah tinggi Nah ini di tengah-tengah sekali ya Lumayan agak sakit Ditekan sekitar 5 menit sampai 15 menit Dengan tekanan 5 kg Kita lakukan setiap hari Biasanya ada perubahan sekitar 4 atau 5 hari ya Insya Allah semoga bermanfaat Dan ke selanjutnya ya Kita pijat titik refleksi saluran kencing Nah disini ya Selanjutnya Nah sama tadi ya Tekanannya 5 kg Sekitar 5 menit sampai 15 menit Minimal 5 menitnya Setiap hari Kedua kita pijat saluran kencing disini Nah disini ya Ini saluran kencing agak-agak ke atas sedikit Nah disini Sama juga Tekanan 5 kg 5 sampai 15 menit Minimal 5 menitnya Setiap hari Selanjutnya kita pijat Refleksi kepala Ini otak kecil ya Kita pijat Refleksi kepala Nah disini Titiknya Terus selanjutnya Yang terakhir Kita pijat Titik refleksi Kepala bagian atas Sama 5 menit sampai 15 menit Minimal 5 menit Lakukan Setiap hari Seperti Apa namanya Rutinitas Biasanya 4 atau 5 hari Ada Perubahan signifikan Insya Allah Semoga Bermanfaat Biasanya ini Sekitar 4 atau 5 hari Ada perubahan signifikan Biasanya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Untuk agan-agan sekalian Bermanfaat